Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritadit Masih bahagian disini konten lain Gundam Wars Yaitu tips menyelesaikan 5.5 Anniversary Event Mission Gather Gundam Fighter Yang level ketiga Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita roll dulu intro ya Oke, mantap Oke, jadi ini aku rekam mumpung sempet ya Jadi aku gak tau malam ini bisa live streaming atau enggak Mudah-mudahan bisa, jadi pantengin aja ya di Youtube ini nanti Apakah ada notifikasi live streaming malam atau enggak gitu Oke, kita langsung bahas dulu ya si event mission ini Jadi pada dasarnya ini mirip sama beberapa event yang sudah pernah terjadi ya Sebelum-sebelumnya ada 3 level masing-masing Staminanya 10 ya, mahal banget nih Jadi bedanya antara 1, 2, 3 ini Kalau disini sih divariasiin dari musuh-musuhnya juga ya Jadi ada beberapa unit limited jadul Dari serial G-Fighter ya Yang jadi musuh di setiap levelnya Dan notable drop itemnya tuh berbeda gitu Jadi kalau yang ini si Burning Gundam atau God Gundam Yang hyper mode, yang naik fun saiki Sedangkan kalau misalkan yang kedua Itu si Master Gundam ya gitu Jadi Master Gundam yang biasa Sorry, Master Gundam yang naik fun saiki Atau Master Gundam yang ini dia hyper mode gitu ya Oke Nah, kalau yang ketiga Kita ditonton untuk melawan beberapa unit terbaru yang muncul di gacha ya Sore ini Ada si Shadow Gundam ya Sebagai bossnya Dia tipe disruptive nih Yang ini jadi paling masalah nih di level ini gitu Jadi dia global attack, reduce enemies physical defense Ada stun, ada bomb, dan ada reset resistant bomb Serta ada physical defense cut chain Dan dia ada disable movement ya Di awal atau sequence pertamanya gitu oke Nah terus ada si Burning Gundam hyper mode Tipe disruptive ini temen-temen bisa baca skill-skillnya Ada si Master Gundam hyper mode Dan ada Dragon Gundam ya Unit bintang 4 terbaru Tapi bukan limited gitu Tapi dia cukup menyebalkan juga disini gitu oke Dia ada single attack, burn, ada disable movement Ada extra damage to burn enemy Ada extra damage to immune, to abnormal status Dan ada reset resistant burn gitu oke Sebenernya Level yang ini sangat singkat, jelas padat, dan gampang Kalau punya high new Gundam heavy weapon system Karena ini merupakan salah satu unit ya Yang di sequence pertamanya Dia punya immune to abnormal conditions gitu Jadi kalau misalkan temen-temen punya Bawa aja ya aku memang masih level bintang 4 sih gitu Eh bintang 5 gitu Tapi dia ya udah oke kok gitu Ini kita langsung praktekin aja ya Intinya kita bikin situasinya Supaya di awal pertarungan High new HWS nya langsung aktifin immune to abnormal conditions ya Dari fin funnel barrier nya Terus kita gak kena disable movement atau Skill disruptive musuh lainnya Dan ya kita bisa memenangkan pertarungan dengan sangat gampang Tuh ya set yang gak berasa gitu kan Jadi si shadow Gundam kasih map segala macem Gak ada rasanya tuh gitu oke Sisanya sih temen-temen bawa aja Hitter terbaik kalian ya Jadi kalau aku sih lagi iseng-iseng Ah gak usah main bintang 5 lah gitu Bintang 4 X nya Terus ada non limited shining Gundam Battle mode nya Terus ada master Gundam gitu Yaudah menang nih Dalam waktu 7 detik gitu oke Total damage statistics sebenernya gak perlu diperhatiin gimana-gimana banget ya Disini shining Gundam pasti paling besar Gundam Axia kedua terbesar Karena shining Gundam offensive Kalau si Gundam Axia itu dia all rounder Dan dia area attack di belakang Sedangkan shining Gundam tuh dia langsung Satu-satu ya Single attack gitu Jadi pasti dari segi kalkulasi damage Kalau di awal pertarungan chain-nya belum kebentuk Gundam Axia ya Si shining Gundam yang super mode ya Shining Gundam super mode yang lebih gede Oke Di battle lock sih Sekarang kita lihat si Hainu Gundam HWS ya Ini dia langsung ya Di awal nih Hainu Gundam Heavy Weapon System Type Blablabla Ada disitu ya Prevent Abnormal Conditions gitu Oke makanya disini nanti Si musuhnya gak keliatan ya Shadow Gundam ada disable movement Atau kasih efek-efek menyebalkan ke unit-unit Kita gitu Oke Itu aja sih yang bisa aku share ya Terkait video kali ini Singkat jelas padat gitu Yang perlu diperhatikan juga Antara level 1, 2, dan 3 Dari segi event pointsnya ya Yang didapatkan gitu Event points yang paling banyak Tentunya di level 3 gitu Jadi teman-teman bisa Bijak-bijak lah Memainkan yang mana Kalau misalkan Mau farming blueprint Pastiin Secukupnya dulu Event pointsnya Biar bisa di redeem Di redeem boot event kali ini gitu Oke Sampai jumpa di konten selanjutnya ya Jangan lupa pantengin terus Konten-konten lain Sampai jumpa di channel Read Ardid Oke Mantap Sampai jumpa di channel Sampai jumpa di channel Sampai jumpa di channel